Intro Baik sahabat purga muslim kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan nenek Ngatini disini Ini nenek tinggal di rumah ini saya lihat kamarnya satu kemudian langsung ruang tamu atau dipakai juga mungkin ruang makan kemudian dapur dan di samping ini juga ada jalan tol Ini nenek tinggal berempat apa muat di kamar itu Iya dimuat makin mana itu kita bertiga sana yang cowok cucuku disini tidur ya malam tidur di luar ruang TV nih dia Oke sama Nenek disana sama anak dan cucunya perempuan di dalam Cucu yang laki-laki disini Oh cucunya laki-laki udah besar udah udah kerja Udah kerja itu lah nak yang harapkan Ya juga uang makan mungkin juga ini dijadikan juga sahabat gomselim untuk tempat tidur Nenek Anak cucu Nenek ya Nek ya Nek Ini kan disamping jalan tol Nek itu apa enggak bising Bising kali nak tapi orang muda biasa kita ya Anggep aja entah kawannya gitu aja nggak pernah berpikir mau pindah kayak gitu beli rumah yang lain di tempat lain gitu ya pikiran itu ada mas tapi ya kayak mana keadaan kita kayak gini kita mau nyewa aja rumah yang agak besar pun kayaknya nggak sanggup gitu ya gan ini apa adanya ini rumah sewaan Nek Udah dari dulu memang nyewa terus atau gimana memang dari dulu nak nyewa dulu kami udah mau beli rumah nak tapi ya kayak mana ya kenda Allah belum ada rezeki suami itu sakit empat tahun abis uangnya untuk berobat oke baik iya iya baik dia rumah truk dia nggak bisa kerja mau makan apa berobat 4 tahun Mas aku menderita kali makan makanya aku jualan jamu sampai rewang Pak orang itulah aku menjuangkan yang mengembatkan suamiku baik sahabat gomselim perjuangan Nenek ini sangat berat sekali ya kita lihat bagaimana beliau berjualan jamu kemudian kakek juga dulu sakit Nek ya berarti sebelum meninggal udah lama sakit juga ya 4 tahun 4 tahun itu Nenek sendiri yang cari biaya pengobatannya dengan berjualan jamu Insya Allah Mas Alhamdulillah makanya aku orang mau masak aku tangkep supaya dapat uang aku macam mana ngobatkan suamiku jadi Nenek bukan hanya jualan jamu aja tapi kerja bantu kalau ada muka pesta seperti itu Nenek masak disana gitu memang ditempah kumas masa aku semua bikin sayurnya itu bisa masak berarti ya Insya Allah Mas kalau untuk racik jamu gitu jualan jamu gitu itu gimana ceritanya dulu Nek itu Nenek bisa sendirinya ngelaciknya tuh gimana sendiri Mas apa anak kuratilah ya kan ada kencur ada temulawak ada kunyit terus di blender ya kan kami pers kami rebus kasih gua merah maasem taruh botol mah Nenek naikin ke sepeda itu dijual dimana Nek dijual keliling menak turut pintu rumah oke tapi Nenek nggak jauh jauh jalan itu dari dulu digang darmo tuh pelelek pesantren suka melihat sana pesantren sana cuma disitu itu aja memang baiknya begini eh rumah sewa ini berapa kalau boleh tahu seolahnya berapa perbulan atau pertahunan 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 ya jadi ya mudah-mudahan baik dia rumah sewa ataupun rumah sendiri itu tidak menjadi masalah ya Nek dan penting kita bisa tinggal nyaman ya kita bisa bekerja dengan nyaman bisa beribadah dengan nyaman ya karena tepat tinggal kita yang sebenarnya bukan di dunia Nenek ya jadi tidak perlu Nenek merasa berkecil hati enggak karena bukan rumah sendiri karena masih banyak ya bukan Nenek saja ya masih banyak orang-orang ya tinggal nyewa juga mungkin selama dia di dunia nyewa terus seperti itu tapi itu tidak menjadi praktokan bahagia atau tidaknya Nek ya jadi mudah-mudahan Nenek tetap sabar dan mudah-mudahan juga ya ada suatu saat Nenek rezeki bisa membeli rumah sendiri Nek ya Insyaallah aku gitu pun enggak kecil hati aku ikhlas kayak gini aku jalanin aku memang kena Allah bikin aku kayak gini aku terima aku jalani aku ikhlas demi Allah setiap hari detak jantung gini pun panggil Allah jelas dikira hati kecil ini walaupun susah aku enggak pernah ngelaku walaupun beratnya bagaimana aku tarik makan ya itu Allah baik Masya Allah warah bisa sekali sahabat program muslim kita bisa juga mengambil pelajaran dari Nenek mengatini bagaimana beliau menghadapi kehidupan ini di usia beliau yang sudah sudah tua masih ngontrak rumah masih nyawa rumah tapi beliau tidak pernah mengeluh tetap menerima segalanya dengan ikhlas dengan lapang dada yang apa yang telah Allah berikan tapi Nenek tetap berusaha Nek ya Insyaallah aku tegur aku aku apa gitu kuat aku yang penting Allah sama aku udah aku susah di dunia enggak apa-apa yang penting diheret jangan susah aku gitu enggak Allah iya iya aku cuma Allah aku bikin aku kayak gini aku terima aku susah di dunia enggak apa-apa yang penting aku diheret jangan susah aku kayak gitu kalau ikhlas aku iya itu kebahagiaan kesuksesan yang sebenarnya adalah bahagia dan akhiratnya ya ini kalau boleh tahu Nenek kenapa bersedih Nek ketika berbicara masalah Nenek menangis gitu Nek kenapa aku teraruh Nenek ya aku bukan sedih lho Nenek tapi Nenek kayak mana ya aku ya aku enggak pernah cita-cita cuma curhat sama orang enggak pernah jadi ini aku curhat jadi aku itulah kesedihan aku empat saja baklian ya Nenek cerah terus enggak mas aku merpandang sana PG bergabung enggak pernah mas susah aku kayak mana gini enggak pernah aku cerita sama orang aku di rumah doa sama Allah ya ya aku serahkan diriku sama Allah kau mati bikin hidup aku kau bikin mati aku kalau yang tahu aku bilang kayak gitu enggak pernah aku cerita sama orang Master dianku ini aku tinggalku kayak mana ini enggak enggak pernah aku cerita sama orang Mas Oke aku gini apa cuma pencinta sama orang paling aku diajak iya serahkan aja diriku sama Allah bikin aku hidup bikin aku mati bikin aku ngasih rezeki aku Iya betul Nek menghidupkan kita yang berikan rezeki kepada kita Nek ya itu semua dari Allah dan kepada Allah kita kembali dan apa yang Nenek sudah lakukan dengan keadaannya Nenek terima tapi Nenek tetap ikhlas biarlahnya itu tauhid yang benar Nek ya kita tidak boleh ya kita tidak boleh mengeluh kalau rezeki yang Allah berikan demi sedemikian seperti itu keadaan yang seperti demikian kita lantas kenapa Allah tidak adil itu tidak boleh Nek ya nggak pernah kita harus betul-betul yang menerima dan tidak berputus asa dan terus berusaha baik sahabat pegang muslim luar biasa kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nenek ini tetap berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti kita akan kembali lanjutkan obrolan kita dengan dia tetap di ketuk pintu buka mata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati